hai oke stopper yang baru udah kita pasang ya tinggal kita pasang di aksobernya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita kedatangan Mas Datu ya dia dengan keluhan suaranya ada agak berisik di bagian belakang saat kena lenggangan ya suaranya jeduk-jeduk Oke setelah kita cek ada terdapat kerusahaan di bagian suspensi ya di bagian suspensi ada yang lepas nah ini dia yang lepas karet stopernya lepas harusnya dia begini ya harusnya begini dia udah sobek jadinya lepas yang untuk peredamnya enggak ada lagi makanya dia berbunyi duk-duk-duk-duk nah soalnya nah dia kayak itu dia ada gerakan saat jalan jelek nah gitu untuk soknya masih bagus yang kita ganti stopernya aja ya Oke untuk karet stopernya sudah ada di dalam udah dibelikan sama orangnya tinggal kita lepas aja disini ada buat empat belasan ini dua biji kita longgari aja sini kita longgari aja sini ya kita lepas posoknya yang bawah nih kunci 17 kita lepas juga ya Oke kita saksikan video selanjutnya sub indo by broth3rmax oke soalnya udah lepas ya kita buka acel langsung ini bautnya pakai kunci berapa 12 oke ini yang lama kita lepas aja langsung ya yang baru yang baru kita langsung pasang aja karestopernya ya pasang sininya dulu ya oke stopper yang baru udah kita pasang ya tinggal kita pasang di absorbernya ya 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 oke untuk car stopernya udah terpasang ya ini udah kita kencangi sudah kita kencangi semua ya kita ganti yang baru yang lama udah lepas sudah ya kalau kena kena apa itu ya kalau kena lubangan dia berpunyai gluk 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 karena ini lepas lagi stopernya fungsi stoper kan untuk buat redam buat redam kejutan ya apabila soknya sudah mentok dia beredam stopernya ini dia yang kena duluan jadi belum sampai mentok-toknya dia udah ngeredam dulu di stopernya Oke ya guys kita pasang aja banyak udah selesai untuk pemasangan karya stopernya ya oke oke kita tes drive ya apa masih bunyi untuk sok belakangnya kita tes di jalan jelek ya kita kontak on dulu oke engine start oke kayaknya sudah aman ini guys nggak ada suara berisik lagi ya sebelumnya tadi suaranya kayak ada suara benturan di bagian belakang yang gara-garanya karya stopernya jebol ya ini setelah kita ganti karya stopernya udah enak lagi nggak ada kendala lagi sudah nggak ada trouble oke guys cukup sekian ya vlog saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan otomotif oke cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif assalamualaikum wabarakatuh